hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya yaitu si tukang service bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya eh kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang cara mengatasi touchpad yang tidak berfungsi ketika kita gerakan dia melamun saja dan tidak ada pergerakan sama sekali nah disini saya akan eh kasih tutorial 3 cara mengatasi touchpad laptop yang tidak berfungsi Nah untuk teman-teman yang ingin konsultasi langsung ke saya teman-teman bisa arahkan kursor ke pojok kanan atasnya yang bulat titik tanda seru itu diarahkan nanti ada ada link untuk chat langsung di messenger saya namun perseratannya teman-teman kalau misalkan mau konsultasi masalah laptop ataupun komputer teman-teman harus like atau ikuti web Facebook saya dan sharing link video saya satu kali bagikan kayak gitu share ya kayak gitu teman-teman lanjut ke touchpad ya yang pertama teman-teman silahkan di tombol ini cari simbol icon touchpad nah sudah kalau sudah ketemu simbol touchpad nya silahkan tekan sekali lalu coba touchpad nya lagi ya kalau misalkan masih nggak bisa teman-teman harus tekan kombinasi tombol yaitu tombol FN ya dan simbol touchpad harus barengan ya jadi FN dulu lalu yang betul simbol simbol touchpad seperti ini nah maka touchpad nya yang tadinya ternonaktifkan langsung aktif lagi yang itu cara mengatasi touchpad dengan tombol keyboard yang itu cara-cara yang pertama lalu ada pencara yang kedua teman-teman bisa mengecek settingan driver atau update driver touchpad nya bagaimana masyarakat update drivernya silahkan teman-teman buka file explorer ya nantikan di file explorer ada eh kita buka dulu aja ya silahkan Klik Kanan di spisi lalu pilih manage ya Nah ketika klik manage maka muncul pengaturan driver silahkan klik device manager maka akan terlihat ya driver driver semua driver yang ada jadi untuk teman-teman yang misalkan ditampilan ini enggak ada driver touchpadnya teman-teman bisa langsung loncat ke cara yang ketiga yaitu download silahkan klik ya di bagian tanda panah kecil di sini silahkan Klik Kanan main drivernya lalu pilih update ya pilih Browse my komputer pilih let me pick nah disini teman-teman tinggal perhatikan bawaannya kan hid komplain mouse jadi kita ubah ke hid hid komplain device lalu klik next lalu close nya selanjutnya tinggal coba restore laptopnya ya dan coba lagi touchpadnya ketika dicoba kalau misalkan sudah bisa berarti sudah selesai jika misalkan belum bisa teman-teman lanjut ke cara yang ketiga yaitu kita download drivernya ya Hai Nah silahkan yang pertama teman-teman konekkan internet terlebih dahulu lalu buka browser ya Hai nah disini temen-temen download driver sesuai merek dan tipe laptopnya ya disini saya mereknya asus tipe A456 ur jadi silahkan ketik download driver touchpad asus A456 ur jika tipe laptop teman-teman beda tinggal ditulis sesuai tipe dan merek seperti itu teman-teman ya harus disesuaikan dengan tipe dan merek yang teman-teman punya ya kayak gitu tinggal di-enter nantikan banyak pilihan nih sesuai tipenya dan mereknya ya tinggal di klik web yang mana aja ditunggu sebentar nanti akan muncul tampilan seperti ini ya ini kan tulisannya driver berhubung ini diterjemahkan ya jadi jadi pengemudi pengemudi dan utilitas Nah kita kita klik pengemudi ini atau driver nanti akan ada pilihan Windows ya Windows nya kita pilih Windows 10 ya lalu disini kita cari drivernya berhubung kita membutuhkan driver touchpad kita download driver ke touchpad gestur ya ini berhubung bahasa Indonesia berarti alat petunjuk ya alat penunjuk nah ini dia ini drivernya ya driver touchpad tinggal kita klik unduh aja maka drivernya sudah proses kita download ya ya tinggal ditunggu sampai terdownload ya nanti kita install driver nya biasanya nih masalah download driver itu akan berbeda-beda ya beda merek beda tipe itu teman-teman wajib komentar di kolom komentar ya nanti saya akan bantu sebisanya ini downloadnya sudah selesai kita buka ya ini file yang tadi kita download silahkan klik kanan lalu ekstrak Hai tuh semat gestur ya agar menjadi folder teman-teman di ekstrak agar menjadi folder seperti ini Hai nah tinggal di double-click lalu kita install yang tulisan setup ya yang tulisan setup aplikasi yang tinggal di double-click saja teman-teman selanjutnya kita klik next next lagi next lagi tinggal nunggu selesai ketika sudah selesai maka tinggal close ya nanti dia ada pemberitahuan PC nya atau laptopnya harus di restart maka silahkan restart laptopnya ya maka dan coba lagi touchpad nya masih rusak apa sudah berfungsi Hai kalau misalkan sudah berfungsi berarti sudah sukses ya kalau misalkan belum berfungsi bisa jadi soketnya kendor atau kotor atau putus ya harus ada pengecekan bongkar laptopnya seperti itu teman-teman oke lah info dan tutorialnya mungkin cukup sampai di sini saja ya Terima kasih sudah hadir sudah mampir jangan lupa like subscribe channelnya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh